Sementara di sisi lain pabirsa, untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran yang tinggal menghitung hari, Brigif Raider 9 Kostrad Jember menggelar Bazar Murah Idul Fitri. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan UMKM yang berada di sekitar kawasan markas Brigif Raider 9 Kostrad Jember. Kegiatan Bazar Murah Idul Fitri ini digelar di Aula Sudirman di kawasan markas Brigif Raider 9 Kostrad Jalan Dr. Subandi ke Jembatan Patrang selasa pagi. Terlihat ratusan anggota TNI serta masyarakat umum berbaur di Bazar Murah tersebut untuk berburu kebutuhan pokok sehari-hari. Berkolaborasi dengan Dinas Kooperasi dan UMKM di Bazar Murah kali ini diikuti oleh puluhan pedagang UMKM menyediakan kebutuhan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, serta kebutuhan pokok lain yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Komandan Brigif 9 Kostrad Letkol Infantri Laode M. Nurdin menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat serta untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit, apalagi menjelang momen perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam rangka untuk bagaimana meringankan beban masyarakat Jember di dalam menyambut bulan susu Ramadhan. Harapan kita dengan harga yang murah ini maka bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jember. Sehingga bisa menikmati dan menjalankan bulan susu Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sementara itu salah satu warga Ali Ihwan mengaku sangat senang dan terbantu dengan diadakannya bazar murah tersebut karena harganya yang jauh lebih murah dari pasaran. Selain bazar murah, kegiatan tersebut ditutup oleh pembagian santunan kepada anak yatim piatu, guru-guru SD Kartika dan keluarga anggota Brigif yang pernah berdinas di Brigif 9 Kostrat. Dari Patrang, Vicky Mardika menggambarkan untuk KGTV.